Terima kasih pemirsa Anda kembali di seputar Anyu Sumsel. Pemirsa pekerjaan pemasangan portal di Simpang 4 Jalan Lingkar, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, dinilai tak bermanfaat dan kurang perencanaan dari Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini diungkapkan salah satu anggota DPRD usai mendapatkan keluhan masyarakat. Anggota DPRD Kota Prabu Mulih, Ferry Alwi, menyayangkan pemindahan pemasangan portal yang menghabiskan dana anggaran ratusan juta rupiah, kurang perencanaan dan terkesan asal bangun. Sebelumnya pemasangan portal di Jalan Utama, Kelurahan Tanjung Raman, setinggi 3 meter, terpaksa dibongkar karena membuat banyak kendaraan membentur tiang Gapura dan dialihkan ke Simpang 4 Jalan Lingkar, Muara II. Pemindahan Gapura, menurut anggota DPRD dari Partai Pan tersebut, hendaknya telah melalui perencanaan yang matang dan memiliki ketinggian sama 3 meter dengan sebelumnya, agar kendaraan tidak masuk jalan kota dan bukan 4 meter. Yang seharusnya 3,20 meter, setelah dipindahkan menjadi 4 meter. Nah yang kami sanggah sayangkan, kenapa dibuat 4 meter? Seharusnya kalau mau dibuat 4 meter, tidak perlu dipindahkan. Cukup dipasang di tempat semula, yaitu disimpan tubuh tani. Pada tahun 2021, pemerintah kota Prabu Muli melakukan pemasangan portal di sejumlah titik agar kendaraan bertona seberat dan muatan tinggi tidak masuk ke jalan utama kota. Namun sayangnya justru membuat sejumlah kendaraan mengalami kecelakaan. Dari Prabu Muli, Beri Berima, AI News melaporkan.